Partai Golkar belum memutuskan nama calon ketua DPR baru pengganti Setia Novanto, namun elit Golkar mengisyaratkan calon ketua DPR baru harus pro pemberantasan korupsi dan tidak berpotensi tersangkut kasus hukum. Elit Partai Golkar menegaskan belum ada pembahasan soal calon ketua DPR, alasannya Golkar masih menunggu hasil pembahasan revisi Undang-Undang MD3 untuk mengakomodasi keinginan PDI perjuangan, menambah satu kursi wakil ketua DPR dan MPR. Dengan demikian, pelantikan ketua DPR baru akan bersamaan dengan wakil ketua DPR dan MPR terpilih. Menurut elit Golkar, kriteria utama menjadi ketua DPR adalah pernah menjadi anggota dewan selama tiga periode. Selain itu, memiliki pengalaman sebagai pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan atau komisi. Golkar juga memprioritaskan rekan bijak pro pemberantasan korupsi, sehingga ketua DPR terpilih bisa memulihkan citra Golkar dan parlemen. Elit Golkar mengakui ada tiga nama kandidat terkuat untuk menduduki posisi Senayan I, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Susatyo, dan Aziz Samsudin. Ya, sampai sejauh ini belum ada pembahasan secara khusus terkait dengan siapa yang diajukan oleh DPP Partai Golkar untuk mengisi jabatan Ketua DPR. Partai Golkar mempertimbangkan calon Ketua DPR yang dapat memulihkan bukan hanya citra Partai Golkar, tetapi juga memulihkan citra DPR sebagai lembaga negara yang terhormat. Pada prinsipnya, 91 anggota DPR RI fraksi Partai Golkar itu memiliki peluang yang sama. Yang harus diutamakan sesungguhnya adalah orang yang memang punya kemampuan dan juga integritas serta rekam jejak yang jelas terhadap pemberantasan korupsi. Terima kasih.